Sampai jumpa di video selanjutnya Tampak seorang pengedara sepeda motor yang nekat menerjang banjir mengalami mogok Banjir tersebut telah memporak-porandakan rumah warga serta sempat memutus akses jalan dari arah pada orang menuju kantor pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Beruntung banjir yang berlangsung sekitar satu jam tersebut dapat kembali surut Puluhan kepala keluarga yang terdampak tak bisa berbuat banyak Dengan peralatan seadanya warga coba membersihkan sisa-sisa material lumpur yang terbawa banjir Menurut warga banjir terjadi sekitar pukul setengah empat hingga pukul lima sore Selain akibat hujan deras yang mengguyur di wilayah Bandung Barat Banjir pun diduga akibat adanya pengalihan aliran sungai untuk megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCIC di lokasi tersebut Gimana Bu? Tadi pas hujan deras ya, jadi jam setelah asar Sekitar jam satu jam, kalau biasanya itu satu jam Air sampai meluat Biasanya itu enggak seperti ini Biasanya cuma berapa meter lah naiknya Berapa senti lah, 30-40 senti lah gitu Ini semenjak, biasanya kan lurus Perowongan ini lurus, nah semenjak dari CIC di belokan Jadi air ini enggak langsung, pas kebetulan hujannya sangat heras Saya di sini enggak kemana-mana Pas begitu hujan madras, langsung air Jadi kemanyakan, langsung besar aja Ini Pak Haji, berapa meter Pak di sini air, Pak tingginya Pak? Tingginya segini Pak Kalau segini berapa meter, ya kurang lebih 1,5 meter lah Sementara itu Bupati Bandung Barat Aumbara Sutisna Sempat mengungkapkan penegasannya terkait banjir tersebut Dirinya menganggap jika banjir tersebut dampak dari adanya mega proyek KCIC Bahkan yang tidak ngerti itu menyalahkan Bupati Padahal Bupati tidak pernah ada banjir ketika tidak ada proyek KCIC Kalau misalkan ini tidak diberesin dan malam ini orang KCIC harus datang Ini mesti disetok Warga berharap selain bantuan Warga pun meminta pihak terkait yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah tersebut Algi Muhammad Gifari, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!